Assalamualaikum pemirsa Pada video kali ini saya akan merakit sebuah alat remote tester yang paling sederhana Untuk alat-alat yang digunakan Pertama adalah sensor remote nya Atau sensor infrared Untuk sensor infrared saya gunakan yang standar Dengan urutan kakinya Ini untuk paling kiri Ini adalah out IR Atau out infrared sensornya Sedangkan yang tengah adalah ground Atau input tegangan negatif Sedangkan yang paling kanan ini Adalah VCC Atau input tegangan positifnya Sedangkan di sensor remote yang lain mungkin urutannya berbeda Namun untuk pada umumnya yang bentuknya seperti ini Ini biasanya urutannya standar seperti tadi Sedangkan alat yang kedua atau komponen yang kedua adalah LED Untuk warna silahkan bebas memilih Kali ini saya menggunakan LED berwarna biru Dan untuk positif negatifnya Kita lihat Ini yang penampangnya besar Sebelah kiri adalah kutub negatif Sedangkan yang penampangnya kecil sebelah kanan ini adalah kutub positif Sementara tentu saja kita memerlukan tegangan atau VCC nya Kali ini saya menggunakan baterai bekas HP Ini dengan tegangan 3,7 sampai 3,9 volt Dan jika tidak mempunyai baterai HP Bisa juga dengan menggunakan baterai 18650 Seperti ini 3,7 volt Bisa pula menggunakan baterai biasa seperti ini 3 volt ini digabung ya 1,5 volt dikali 2 Oke langsung saja cara merakitnya Seperti ini Kita capi dulu disini Perhatikan posisinya Oke seperti ini Langsung saja Untuk kabel merah positif Kita sambung disini Dan untuk kabel hitam negatifnya kita sambung di tengah Oke bisa kita lihat dengan jelas Sudah tersambung seperti ini Tinggal kita coba dengan remote Oke lampunya kita matikan dulu Karena terlalu terang Nanti tidak jelas ya Cahaya dari lampu lednya Kita coba dengan menggunakan remote Oke sudah seperti ini berhasil Ini sangat simple sekali Hanya dengan menggunakan 2 komponen Yaitu lampu led Dan juga sensor infrared Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh